Terlibat aksi penipuan seorang selebgram asal kota Makassar diringkus oleh tim Resmob dari Pores Goa. Modusnya nih pelaku yaitu tadi, Arisan bro. Dan korban pun mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Ini dia Liputan. Mendapat laporan tindak penipuan dengan modus Arisan yang dilakukan oleh seorang selebgram ternama di kota Makassar menjadi perhatian khusus Satreskrim Pores Goa. Hasil penyelidikan lapangan dan keterangan dari beberapa saksi korban, kerugian yang dialami mencapai 30 juta rupiah lebih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin Kanditresmo Pores Goa Ibda Andi Muhammad Alfian, tim dikumpulkan untuk apel persiapan penangkapan. Kita akan melaksanakan tugas melakukan penangkapan terhadap saudari Widya, terhadap perkara penipuan dengan modus Arisan, di mana terhadap saudari Widya sudah dua kali dilakukan pemanggilan oleh penyelidik, namun yang bersangkutan tidak menghadiri atau mengindahkan panggilan tersebut. Kita ketahui bahwa hasil penyelidikan teman-teman di lapangan saudari Widya berpindah-pindah tempat, dikarenakan sudah banyak juga laporan polisi terhadap yang bersangkutan, namun informasi terakhir dari tim lapangan bahwa saudari Widya saat ini berada di suatu rumah yang diduga sebagai tempat persembunyian yang bersangkutan. Malam ini kita langsung mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap saudari Widya. Tak mau menunggu lama, tim Resmo bergerak menuju kompleks perumahan Citralen di kawasan Pacinongan, Kabupaten Goa. Kita sudah hampir tiba, kita sudah dekat ini di rumah saudari Widya. Saat ini kita berada di jalan Hertasning, Kabupaten Goa. Setelah kita masuk, saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang melakukan penangkapan agar tidak menimbulkan kegaduhan, tidak mengganggu juga masyarakat yang berada atau bertempat tinggal di rumah saudari Widya. Sampai di lokasi, tim terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat guna menghindari adanya gesekan di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. SIMS Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tak mau menunggu lama, tim Resmo bergerak menuju kompleks perumahan Citralen di kawasan Pacinongan, Kabupaten Goa. Sampai di lokasi, tim terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat guna menghindari adanya gesekan di lapangan. Guna proses hukum dan pengembangan kasus, pelaku dibawa ke Mapolres Goa untuk diperiksa. Kasus penipuan terungkap berkat laporan para korban yang merasa tertipu karena tak pernah mendapat uang saat mereka mendapat arisan. Pada penyidik, sangka mengaku sudah membayar dengan cara mengangsur. Bahkan ia mengaku kenal dekat dengan korban dalam urusan jual beribara. Ini kan ada upaya yang dilakukan oleh Sirianti setelah kita sebagai member diikut di dalam arisan dari Sirianti itu. Pada saat terakhir kali kita naik air santai, kemudian ada upaya dari pihak korban untuk menghubungi kita, tapi tidak ada respon. Bahkan terkesan bahwa kita menghindar, itu alasan kita kenapa, apa pada saat itu. Tidak memberikan kewajiban kita kepada pihak Sirianti. Kalau kewajiban sudah ada pak beberapa. Sudah ada beberapa yang saya cicil dari 37 sisa 28. Dan pembuktian transfernya itu sudah ada saya kirim di salah satu grup. Dan itu totalnya itu 28 juta sisanya. Oke. Selain daripada kita, Arisan sama di Sirianti, ada hal lain tidak seperti bisnis kamu sama Sirianti? Ada pemberian baju ataukah ada pembayaran lain dengan pihak Sirianti? Kalau tentang Sirianti, Pak, memang awalnya dikembar teman. Kalau soal dia jualan baju, kadang saya beli barangnya. Selanjutnya, terkait dengan kewajiban kamu sampai hari ini, sudah kepenuhi semua dengan pihak korban? Belum, Pak, sisanya. Belum. Apa upayamu sekarang dengan pihak korban? Melunasi. Sisa melunasi saja. Benar. Sejauh ini, korban belum mencabut laporan yang ia layangkan pada pelaku. Sehingga pelaku masih terancam hukuman atas dugaan penipuan yang dilakukannya. Statusnya pun kini menjadi tahanan kota. Jadi, awalnya korban itu sendiri membentuk arisan sebanyak 30 orang. Nah, dari arisan itu, yang naik pertama itu adalah pelaku saudara Widjawati ini. Dengan total uang sebanyak 40.200.000 rupiah. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, sampai arisan itu selesai, masih ada tunggakan dari arisan itu yang tidak dibayarkan oleh saudara pelaku ini sebesar 30.100.000 rupiah. Korbannya itu kan mereka arisan 30 orang. Jadi, 30 orang ini karena korban ini selaku penanggung jawab arisan, makanya teman-temannya yang naik arisannya itu korban yang tanggulangi sementara. Sambil menunggu pembayaran dari pelaku ini.